KOMISI 4 DPR RI meminta pemerintah membatasi impor daging menyusul banyaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap daging impor juga harus diperketat. Anggota Komisi 4 DPR RI, Suhardi Duka, prihatin dengan mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Untuk meminimalisasi serta mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku tersebut, agar tidak semakin parah, Suhardi Duka meminta pemerintah untuk mengevaluasi impor daging. Menurut Suhardi, pemerintah harus lebih selektif dalam menyaring daging dari negara mana saja yang diperbolehkan. Indonesia itu pernah lama berjuang untuk membebaskan dari penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ini. Bagi ternak, dan itu lama diperjuangkan. Nah sekarang ini kita masuk kembali. Ini akibat sebenarnya ceroboh kita ya. Kita tidak selektif dalam menerima, walaupun memang kita butuh impor daging, tapi kita dong harus selektif. Negara mana yang bebas PMK. Akibat kecerobohan ini saya kira kita harus ketat. Utamanya pada wilayah-wilayah yang saat ini sudah masuk PMK, jangan didistribusikan sapi dalam rangka harian raya dulu kurban. Karena kita harus mitigasi ya. Pemerintah juga perlu membatasi distribusi hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di tingkat domestik. Apalagi menjelang momentum hari raya Idul Adha, di mana kebutuhan daging kurban biasanya meningkat. Oki dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.